Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda Embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam Pemirsa Hasanah, tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Bulan suci yang diistimewakan Allah SWT pada hambanya Karena di bulan mulia inilah kitab suci Al-Quran diturunkan Sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya Di bulan mulia ini pula Allah SWT mewajibkan berpuasa pada umat muslim Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Menjelang Ramadan ini mungkin ada diantara kita yang masih meninggalkan Dan hutang puasa pada Ramadan sebelumnya Maka hendaknya segera menggantinya Jika tetap juga berhalangan yang tentunya berdasarkan alasan yang dibenarkan syariat Yang berarti tak bisa membayar sebelum puasa tahun ini Apakah boleh menggantinya di tahun berikutnya lagi? Mengingat ada yang mengatakan Bahwa jika belum terbayar sampai puasa Ramadan Maka wajib menggantinya menjadi dua kali lipat dari hutang puasa sebelumnya Benarkah demikian? Mengkodok Ramadan itu memang harus pada tahun yang sama Karena di dalam Al-Quranul Karim disebutkan Fa'iddatum min ayya min ukhur Maka gantilah pada hari-hari yang lain Maksudnya adalah hari yang lain Sesudah Ramadan Dan tidak boleh sampai Ramadan berikutnya Apabila itu terjadi misalnya karena orang itu sakit Atau karena dia mempunyai satu uzur tertentu Maka dibolehkan untuk menggantinya sesudah Ramadan berikutnya Asalkan memang ada alasan yang kuat dan syari'i untuk bisa menundanya Tetapi kalau tidak ada alasan apa-apa Maka waktu untuk mengganti puasa Ramadan itu adalah Sampai masuknya Ramadan tahun depan Bagaimana kalau nanti seandainya ada orang dengan secara sengaja atau lalai Tidak ada uzur yang syari'i Kemudian dia sampai terlewat Ramadan berikutnya Apa konsekuensi yang harus dilakukannya dalam hal ini Para ulama sepakat mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi harus membayar dua kali lipat Kecuali hanya membayar fidyah saja atau memberi makan fakir miskin Dalam hal ini para ulama yang terwakili oleh jumhur ulama Seperti sebutlah misalnya mazhab maliki, syafi'i, dan hambali Rata-rata mereka mengatakan gantilah puasa itu dan berikan fakir miskin Makanan atau istilahnya fidyah Kecuali nanti ada satu mazhab yaitu mazhab Hanafi yang mengatakan Innahu iza akhara qadha'a ramadhana hattadakhala ramadhan akhar Fala fidyata'alayhi Ini dikatakan oleh Al-Kasani di dalam kitab Bada'in Usana'i Bahwa andainya ada orang yang mengakhirkan qadha'u ramadhan sampai masuk ramadhan berikutnya Fala fidyata'alayhi Dia tidak perlu membayar fidyah Namun jumhur ulama yang lain Katakanlah misalnya Ibn Abdul Bar yang mewakili mazhab maliki Di dalam kitabnya Al-Kafi'i Fiqhi Al-Madinah Mengatakan bahwa Hattadakhala alayhi ramadhan akhar Samatil kalayyam Wa'at'ama ma'adhalik Dia harus berpuasa mengganti apa yang sudah dia terlewat Tapi wa'at'ama ma'adhalika Dia harus memberimakan fakir miskin karena hal itu Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syara'al Muhazzab Juga mengatakan hal yang kurang lebih sama Orang yang menunda-nunda qadha'u ramadhan sampai habis ramadhan berikutnya Tanpa uzur Maka dia telah berdosa Jadi kalau dia akhiri sampai kemudian habis ramadhan berikutnya Dia berdosa Kemudian dia tetap wajib untuk mengganti puasa-puasanya itu pada ramadhan berikutnya Dan sekaligus Dia harus memberi satu mud makanan kepada orang miskin sambil juga dia membayar qadha'nya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj juga mengatakan hal yang kurang lebih sama Siapa yang meninggalkan atau mengakhirkan qadha'u ramadhan sampai masuk ramadhan berikutnya Dia wajib atasnya mengganti setiap hari dengan tambahan satu mud memberi makan kepada fakir miskin Ulama' mazhab Hanbali diwakili oleh Al-Mardawi dalamnya Al-Insaf Mengatakan Kalau dia sudah melakukan hal itu yaitu meninggalkan qadha' sampai ramadhan berikutnya Maka dia wajib mengganti dan kemudian Memberi makan orang miskin Untuk setiap harinya itu dia harus memberi makan fakir miskin di luar qadha' yang wajib untuk dia lakukan Karena sebentar lagi kita sudah hampir masuk ke dalam bulan ramadhan Di antara kita kalau ada yang teringat masih punya hutang-hutang Maka segera bayarkan sekarang juga Jangan sampai kita masih punya hutang tapi sudah akan masuk bulan ramadhan Nanti kita harus terkena denda yaitu membayar fidyah Membayar satu mud kepada fakir miskin Lalu bagaimana kalau seandainya waktu sudah semakin mepet dan ternyata hutangnya masih banyak Maka yang bisa dibayarkan bayarkan segera Lalu kita masuk ramadhan nanti sesudah ramadhan Apa yang tersisa dari hutang kita itu ya kita bayarkan Dan apa boleh buat ya setiap hari yang kita tinggalkan itu Kita harus iringi juga dengan membayar fidyah satu mud besarnya kepada fakir miskin Sebagai denda atas keterlambatan dari pembayaran hutang-hutang puasa kita di bulan ramadhan Sebagaimana yang dikatakan oleh jumhurul ulama Satu hari yang ditinggalkan terlewat gara-gara sudah satu tahun tidak dibayarkan Maka dendanya adalah memberi fidyah satu mud makanan kepada fakir miskin Lalu bagaimana kalau kita sendiri malah orang miskin Makanya kalau miskin itu harusnya jangan punya hutang lah Ini intinya gitu Tetapi kalau itulah yang terjadi semoga ada orang lain yang memberi dia sedekah Lalu dia bisa bersedekah kepada sesama orang miskin juga Seperti yang terjadi pada kasus seorang sahabat yang dia sudah miskin Malah kemudian berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan ramadhan Ketika Nabi katakan beri makan fakir miskin 60 orang Saya adalah orang paling miskin di Madinah ini Maka Nabi pun terdiam sampai akhirnya Nabi memberikan dia sekeranjang kurma Lalu dia katakan saya akan berikan kepada istri saya sendiri Karena dialah orang paling miskin di Madinah Tapi intinya adalah Jangan ditunda-tunda pembayaran hutang puasa kita tahun lalu Dan mumpung masih ada waktu Segera bayarkan sekarang juga sebelum masuk bulan Ramadan Yang sebentar lagi akan menjelang